Di kota Serang, Banten, saudara, warga banyak yang memilih beribadah di Masjid Agung Serang. Pengelola masjid meminta masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Pelaksanaan sholat id dilaksanakan maksimal satu jam saja. Dengan masjid mengawasi kegiatan sholat id dengan penekanan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dan tetap memakai masker. Sementara di Bandung, Masjid Raya Kota Bandung menggelar sholat idul fitri dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan sholat idul fitri digelar dengan penjagaan polisi dari Satuan Brimob dan Satpol PP. Di Jakarta, salah satu lokasi yang didatangi warga untuk mengikuti sholat idul fitri adalah lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Pelaksanaan sholat id di Masjid Agung Al-Azhar diikuti oleh warga dalam jumlah terbatas. Pengelola masjid juga mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak.